Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat acara ulang tahun anak saya. Jadi hari ini hari ulang tahun anak saya yang ke-21 tahun. Jadi kami merayakannya secara sederhana di rumah kami. Jadi untuk yang tertarik mau melihat bagaimana situasi ulang tahunnya, bagaimana hidup makanan yang kami sadikan. Jadi ikuti dan tonton terus video saya sampai terima siap. Oke, dilanjut ikuti saya, please ya. Halo Gustaf, ini Gustaf, my husband. Kita sudah siap mau merayakan ulang tahun anak saya. Ini sudah pada ganteng-ganteng. already handsome handsome man. Halo semuanya, saya mau tunjukin makanannya. Buat semua teman-teman yang ingin tahu makanannya. Jadi untuk menu hari ini, saya buat menu Indonesia, supaya teman-teman anak saya merasakan masakan Indonesia. Ini adalah sayuran atau salad. Kemudian ini adalah ikan salman saya goreng, dikasih sambal tomat dan juga bawang bombay, tapi tidak pedas karena mereka tidak suka pedas. Kemudian ini sosis goreng, dikasih bumbunya asam manis, tetapi dikasih wortel dan juga nanas. Kemudian ini adalah bistik, jadi terbuat dari daging sapi dan juga dikasih paprika, seperti ini. Dan kemudian ini nasi, karena kalau masakan Indonesia tidak lupa dengan nasi, jadi komplit dengan paketnya nasi juga ada. Jadi segera akan kita memulai makan bersama-sama. Oke teman-teman yang mau ikutan, mampir-mampir sini. Oke teman-teman, jadi kita mulai acara makan. Dan yang mengambil makanan pertama ini adalah bustab. Dan di sana juga ada berdiri wanita-wanita cantik. Itu semua adalah teman-teman Peby, teman-teman dekatnya saja yang hadir di acara ULTAH ini. Ini adalah teman-teman. Jadi ini semua teman-teman Peby, semua waktu sekolah SMA. Jadi teman-teman yang berbaju loreng adalah marihan dan baju hitam ini adalah nurah. Kemudian di sebelahnya namanya adalah ala dan juga satunya lagi namanya ikram. Marihan dan nurah berasal dari negara Libanon dan juga ala dan ikram berasal dari negara Syria. Jadi di Sweden ini penduduknya datang dari berbagai negara dan juga banyak muslim. Jadi contohnya teman-teman Peby ini dari Libanon dan Syria ini semuanya adalah muslim. Jadi negara Sweden ini penduduknya datang dari berbagai negara dan juga banyak yang beragama islam ya. Bebby yang berulang tahun yang sudah cantik. Halo, halo, Feby dan husband. Handsome, handsome my husband. Dan ini suami saya yang selalu ganteng. Oke, kita makan. Hari ini saya sengaja memasak-masakan Indonesia supaya teman-teman anak saya yang dari Syria dan Libanon bisa merasakan masakan Indonesia. Tetapi mereka tidak suka pedas. Jadi saya memasak semua masakannya ini tidak pedas. Ini makanan saya ya. Ini makanan saya seperti ini. Seperti ini penampakan lebih dekat lagi. Makanan yang saya buat hari ini spesial menu Indonesia. Cuma sayurnya aja yang sedikit berbeda. Sayur mentah atau salad. Oke, teman-teman. Sekarang kita menuju ruang makan. Ada yang sedikit berbeda dengan ruang makannya. Jadi ruang makannya saya gabung. Mejanya jadi seperti ini berbentuk memanjang. Jadi semuanya bisa ngobrol bareng-bareng. Dan juga bisa melihat salju di luar itu terlihat. Pasegut itu dalam bahasa Swedia ya. Jadi maksudnya silahkan-silahkan makan. Jadi hari ini acaranya bersama yang muda-muda dulu. Dan yang untuk yang tua-tua nanti di sore hari. Itu terlihat salju di luar banyak sekali. Terlihat pemandangannya salju. Jadi di luar masih banyak salju. Kalau di luar sangat dingin sekali. Ini yang duduk di sebelah sini. Anak saya yang laki-laki. Gustaf dan juga suami saya. Wah, mereka katanya mau tambah. Karena makanannya enak. Jadi masakan Indonesia ini orang Libanon suka juga ya. Pretty, pretty woman from Libanon. Pretty, pretty. Cantik-cantik. Indonesia saya cantik-cantik. Cantik-cantik. Dan ini di dapur berdua sedang ngobrol. Mereka sedang menunggu untuk kopi. Dan nanti kita mau makan kuenya. Kopi. Oke, semuanya habis ini udah makan. Kita udah selesai makan. Jadi habis makan kita mau potong kue. Sambil juga nanti makan kuenya. Dan saya ini lagi buat kopi. Jadi nanti makan kuenya sama kopi dan pili. Jadi ikutin saya di video saya ini ya. Ikutin terus yang mau tertarik mau lihat kuenya. Dan mau ikutan minum-minum kopi, teh, dan makan kuenya. Oke Gustaf. Kita mau makan kuenya sama kopi dan kopi. Apa? Kita mau makan kuenya sama kopi dan kopi. Oh ya. 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 Sekarang semua pindah duduknya. Karena makannya sudah selesai. Jadi pindah duduknya ke ruangan sini. Nanti di sini kita ngopi-ngopi dan juga ngeteh. Ataupun juga makan kuenya di sini sambil ngobrol. Tetapi sabar menanti ya teman-teman. Karena kopinya sedang dibuat dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 2 2 2 3 2 2 wah ini teman-teman kue ulang tahunnya jadi kue ulang tahunnya sedang disiapkan oleh suami saya dinyalakan lilin-lilinnya dan segera kita akan potong kuenya ya ini tulisannya happy birthday baby jadi seperti inilah teman-teman kue ulang tahun di swedia inilah salah satu contohnya jadi orang swedia ini biasa membuat kue ulang tahunnya seperti ini ya bulat kemudian hanya seperti ini aja bentuknya tapi ada juga bentuk yang lain tapi kebanyakan bentuk seperti ini yang mereka buat selamat menikmati 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 buka kadonya nanti setelah makan kue dan ngopi-ngopi ya kue ulang tahun di sini di swedia ini sedikit berbeda jadi kue ulang tahun di sini dikasih krimnya ditaruh di tengah-tengah kemudian dikasih slice strawberry jadi di swedia ini banyak memakai krim ya untuk kue ulang tahunnya Oke sekarang waktunya makan kue-kue ayo yang mau ikutan sini mampir-mampir masih good so good so good so good di swedia ini biasa makan kue dibarengi dengan minum kopi tapi kopinya kopi pahit kalau disini mereka gak suka memakai gula karena ini kue ulang tahunnya ini sudah sangat manis jadi cocok kalau kopinya kopi pahit atau teh pahit terima kasih telah menonton! 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 videonya wah dapet sepatu cantik dapet baju juga hadiahnya wow celana panjang wah dapet rompi cantik dapet celana lagi cantik juga wah dapet speaker double fungsi bisa menjadi mic dan juga bluetooth wow sepatu warna pink warna pink adalah kesukaan anak saya dan terakhir ini matras untuk olahraga ok thank you for watching please have some cake just give some left happy birthday thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati